Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah mobil listrik yang bisa digunakan oleh para pemimpin negara dan peserta konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ternyata kepolisian Indonesia juga menurunkan armada mobil listrik untuk mengamankan pertemuan para petinggi negara di kawasan ASEAN. Polisi Indonesia memanfaatkan 115 unit kendaraan listrik selama pengamanan KTT ASEAN. Bahkan kendaraan-kendaraan akan terus beroperasi selama KTT ASEAN berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Polisian Indonesia menurunkan armada mobil listriknya sebanyak 115 unit kendaraan yang terdiri dari 35 unit mobil tipe Hyundai Ioniq. Difokuskan untuk mengawal pimpinan negara dan para delegasi. Sementara sisanya 80 buah adalah kendaraan sepeda motor. Dari Humas Polri melaporkan untuk Polri TV.